Intro Iklan Oko punya PT Godang Garam yang dipasang di Tonga Jalan Trotowar Di lapangan Merdeka Bangkinang Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kebupatan Kampar ala dibongkar di pihak pendor Pantauan di lokasi pada robu 7 Januari 2023 potang Iklan yang dipasang ala dibongkar sojak robu diniai Setelah pihak pemerintah daerah Kebupatan Kampar Membaikan tenggang waktu kepada pihak perusahaan untuk membongkar Pembongkaran Iklan Tasobuik langsung di pihak pendor Yang mengurus bagian iklan Godang Garam Sebab tidak mempunyai izin sama sekali Pelaksana tugas Kapalo Satuan Polisi Pamang Praja Kebupatan Kampar Zaki menegaskan bahwa papan iklan punya Godang Garam Ala dibongkar sojak robu diniai potang Pembongkaran papan iklan Tasobuik kata Zaki Ala dilakukan usai pihak pendor membaikan kesempatan Untuk membongkar sandi Zaki juga mengakui bahwa pihak pendor Indah mempunyai izin Untuk pemasangan lokasi pepan iklan Yang mengganggu kenyamanan masyarakat Daibang Kinang Kota Arif Tim TV Hocuri Yauraya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terhadap tindakan dari SAKPOPP terkait papan reklame iklan salah satu perusahaan yang dipasang di trotoar nih tindakan kita yang jelas mereka sudah melanggar di samping mereka tidak ada izin yang paling penting itu adalah mereka ada iklan rokok yang bertentangan dengan kampar yang sudah mendapatkan kota layak anak jadi tidak pantas apapun bentuk iklan rokok dipajang di tempat ramai apalagi itu di jalan utama karena bertentangan bertolak belakang dengan peranggan yang didapati oleh Kabupaten Kampar sebagai kota layak anak dan juga iklan rokok tersebut tidak memiliki izin sampai tidak memiliki izin dan dipasang di tempat yang tidak sepantasnya karena trotoar adalah untuk pengguna jalan untuk fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat banyak sementara iklan yang mereka pasang itu sudah menghambat penjalan kaki yang menggunakan fasilitas totoar sehingga kemarin kita sudah turunkan dengan tim justisial itu dari Bapak Enda ada juga dari perizinan dan sepakat kita untuk memberitahu kepada vendor produk yang ada iklan yang tersebut untuk membongkar sampai besok harinya jadi kita beri kesempatan mereka membongkar dan sebelumnya kita sepakat kalau jam 9 mereka tidak membongkar akan kita membongkar sendiri dari tim justis Kabupaten Kampar dan Alhamdulillah tadi malam tepatnya jam 2.30 sudah mereka membongkar sendiri dengan pengawasan anggota kita di lapangan jadi sesuai dengan arahan dan penelitian Bupati Kampar segala bentuk perizinan apa reklamanya tidak ada diizin itu dibongkar apalagi iklan tersebut reklam tersebut sudah menggunakan fasilitas umum yaitu total milik pengguna jalan demikian selamat menikmati